Oke guys, kali ini saya akan bermain melihat dan berencana untuk beribadah di Masjid Agung Sultan Banten bersama keluarga guys semoga aja kesannya bisa bagus sesuai dengan Oke guys jadi sekarang kompleks Masjid Agung sudah menemukan Tata Rasul Anda bisa lihat sendiri jadi di sekitar pagar ini tidak ada penjual-penjual asongan liar jadi sudah ditempatkan cuma mesti diberikan shelter agar lebih rapi lagi itu masih parkir liar ini itu penjual bunga oke guys 1,2,3,4,5,6,7 ada 7 Abrela Laik Madinah masjid ini adalah peninggalan dari Kesultanan Banten dan masjid ini sangat atau arstetik sekali bangunannya banyak sekali tiang-tiang oke dan kita sudah ngecas dua kali ya setadi waktu di jalan selama perjalanan dari Balaraja di tengah-tengah jalan kelaparan yang sudah ngapir guys ayam bakar sama iga shop sekarang kita sampai selanjutnya Pugasera pusat jajanan serta ada makanan tradisional ini lotek lotek ini bosan di jawa timur gadu-gadu gadu-gadu ala Wong Banten pagu mendid ini tempatnya dingin gak panas dikat dengan masjid agung seberang oke oke guys sebenarnya masjid agung ini sudah ada perubahan yang sangat baik daripada pada saat saya pertama kali ke sini pada tahun 2010 2019 ada perubahan yang sangat signifikan terutama di depan lapangan di sekitar penarah dulu di sini masih tanah sekarang sudah berubah menjadi sangat baik sangat representatif untuk keluarga bermain di depan di sekitar penarah bisa juga sebagai ajang untuk foto-foto selfie bagi yang suka selfie oke guys jadi di masjid agung ini pelatarannya sungguh luas di sekitar seluas lapangan bola lebih kita masuk dari sisi selatan jadi ada satu dua tiga tiga pintu sisi timur utara dan selatan kita masuk dari pintu selatan terus tidak boleh memakai sandal dilepas dilepas sandal harus dimasukkan sandalnya selamat 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 Terima kasih.